Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Assassin's Creed Odyssey Nah, sesuai rencana Hari ini kita akan bongkar misteri yang ada di Pulau Tera Yang katanya ada hubungannya sama ayahnya Alexios Itu yang ngasih tau info si ibunya Alexios sendiri, Mirini Nah, ini aku juga penasaran sih ini Apa yang ada di sana Karena aku sampai sana kemarin gak ada apa-apa Dia cuma ruin aja Ruin sama kayaknya puzzle cermin sih Itu yang aku notes Cuma karena mungkin story-nya belum progress sampai sana Jadinya Aku belum Bisa buka misteri yang ada di sini Kayaknya menarik sih ini Makanya aku buatin video sendiri untuk bongkar misteri ini Nih, tiba-tiba udah Nih, tiba-tiba aku jadi merinding kenapa ya Tuh, 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 tuh Jadi Ceritanya aku gak tau gimana caranya Pokoknya nanti itu Urusannya sama light beam, light beam itu cahaya Pancaran cahaya Aku belum cek di bawah, bentar Pancaran cahaya Berarti bener, urusannya sama cermin yang dipantul-pantulin Terus ini bisa di interact Aku harus cek tabletnya lagi Oke, pintunya berarti di situ ya Tulisannya it's locked soalnya Ada apa di sana Ini game bener-bener gak terduga guys Kemarin tiba-tiba ada Minotaur Pas aku farming maksudnya Minotaur Ya, literally Minotaur Musum Minotaur B, wah, kapa Kemarin nih aku farming Ketemu Medusa Medusa loh guys Gila Yang bener-bener Kalo musuh dia tuh Aduh, mencet Salah, salah, salah Kalo bener-bener musuh dia tuh bisa jadiin batu Iya, Medusa Wow Wow, 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 wow Oke Tanyaannya adalah Awalnya dari mana? Awalnya dari mana guys? Bentar, bentar kita lihat Kalo gak salah terakhir kan di situ Terakhir di situ atau pertama di situ? Kayaknya terakhir di situ sih Oke Kita telusuri dulu Kita lihat dari atas aja deh Biar enak Nah Naik, naik, naik Nah cek dulu disana cek lurus di depan tuh ada rasanya kayak horror kayaknya ya sendirian di pulau cuma ada binatang buas oh berarti awalnya disana kita harus nyesuaikan ke arah sini satu disitu ada yang perlu di ubah ngeser apa sih ini? musuhnya banyak banget ini ending wih ular 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 aku harus bawa obor oke di atasnya kesitu ketutupan kan ini aku harus tarik nih tarik dulu biar dia mancar kesitu kan habis itu dari sini dia harus dipancarin lagi jadi ke mungkin ke belakang ntar 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 arahnya mana nih ini aku gak tau nih kan habis dari situ mantul ke sudut cermin ini terus ke sana oh dipasin dikit nah mantap disitu loh kok nabrak tembok kok nabrak tembok jalan jalan ini ada cerminnya nih gak akan coba kita singkirin kesitu hmm hmm gak bisa dong dia akan utupin yang dari sana ya dia harus tersingkir dulu tersingkir dulu kalau yang disana harusnya asalnya dari sana sih guys karena tadi udah ada yang blocking kayu disini dan harus dihancurin berarti kan arahnya harusnya kesini kalau analis aku bener loh ya muka-muka bener sih nah terus yang ini ini bisa diputer gak gak bisa kan tuh gak bisa diputer yang bisa digerain sama yang ini nih oh berarti emang gak harus dipantulin guys kayaknya tapi harus dikeluarin dari sini ntar bisa kah dia keluar cahayanya dari sini hmm kok gak bisa ya ntar wow wow ini bisa diputer gak sih bisa diputer dong atau di apain tuh tak bakar tuh wow gak bisa dong nih ke panah gak bisa juga ini harus diarahin dibawa kemana gitu loh disana tuh ada susunan cermin juga masalahnya guys jadi kemungkinan tuh harus diarahin kesana dan di atas sana itu udah gak ada oh ini astaga ini nih 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 yaa ini digeser ntar kau harus ngarahin dia ke wuh gak keliatan yang disana ya udah anggaplah segini dulu ya nanti kita cek kesana oke itu kayaknya sih bener kayaknya bener kayaknya bener udah mantul belum sih kayaknya sih udah mantul ya please please ayo naik naik jangan dipersulit naiknya nah nah itu kan ada yang blocking karena ada yang blocking ini harus di majuin dulu dikit jangka atau mundurin dikit lah mundurin dikit oke terus ini dimundurin dikit biar kena cerminnya itu oke nice dia kebawah oke semakin mendekat semakin mendekat oke dia mantul disini dia mantul disana dum dum wei 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 santai lah santai santai tuh udah udah santai santai boom nah ini dia lu mari kita lihat apa yang ada di dalem ternyata gak lama guys akhirnya akhirnya kaonen percaya naik percaya kayak di pengupgrade tombaknya tempat pengupgrade tombaknya dia bukanya pake tombak juga jadi kuncinya itu tombak uff gelap banget napa ini gak ada namanya loh oke kita explore dulu guys tempatnya agak horor sih untuk Assassin's Creed karena amnesia kalau amnesia aku nggak tahu nih oke bawa ntar ada yang bisa di-load nggak ada yang ada yang bisa di-load apa tuh nggak tahu mungkin batu iron metal all right iron metal tempat apalah ini why would my father be here ya itu pertanyaan ku juga sih kalau siap pertama siapa dan kedua kenapa itu udah jelas banget sih kenapa tempatnya kayak gini satu kenapa bapaknya Alexios ada di sini dua dan yang terakhir adalah siapa kalau bukan Nikolaos loh ya harusnya kan Nikolaos ya kemarin bilangnya dari awal ceritanya gitu loh bentar ini naik aku harus naiknya kemana lagi nih ini kah kan terus naik ke atas itu kah sekian aku dari gua ini nih terus terjun dari atas kan jatuh sini ya itunya banyak sih harta karunnya tapi aku skip aja deh aku penting nyari tempat naiknya kemana udah atau arahnya kemana ini kah ini apa lagi biru-biru nih bisa naik lagi nggak aku kayaknya nggak bisa deh kau kan nggak tahu suruh kemana ini Kak oh apa ini ternyata ada gua di gila lava nggak tuh dalamnya tempat horror banget ya nggak merinding jadi itu lah kenapa aku nggak atau belum main horror guys tempat kayak gini aja aku udah parno duluan gimana kalau beneran tempat film horror oke disitu mungkin kebawah kali ya Tuhan terjun lagi buset tadi tuh udah dalem loh hitungannya ini pulau udah di dasar air ya maksudnya bukan dasar air di permukaan air laut masih turun satu lantai masih turun lagi satu lantai ini mau sedalem apa ini tempat waduh ada celah disana let's go guys kita cek ini kayaknya tempatnya panas banget atau gimana jangan jangan ayah ayahnya Alexios penguasa api itu gimana nih buset buset ini apa tempat apa ini tes ke sana kah ya... ya... mungkin harus ke sana no... no...no...no...yeah...sontung gak apa-apa penting gak apa-apa pakai ini kah entenattend aku lihat dulu otak di kanan harusnya sih ya bener ya harusnya sih bener Apa tempat ini? Waktunya untuk menjelaskan Tempat ini besar Jangan bilang Poseidon disini Wah mantep nih No 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 jangan bilang Atau Atlantis kah? Bentuknya kayak ujung tomba Bentuknya kayak ujung tomba atau ujung panah Kalau ujung panah aku enggak tahu Tapi kalau ujung tomba bisa jadi Poseidon Halo Tidak 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 Selamatkan Alexios Selamat datang ke Alkura Atlantis? Tidak 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 Sakros, menangkap Manoan yang sangat besar itu dikenal sebagai Ravina Mereka? Boleh kita tidak berbicara tentang mati? Elena, janji saya jika saya mati di sini, Anda akan menangkap tempat ini sebagai Ravina Mereka. Saya berada di sini. People! Ke bawah sana, ke bawah sana. Oke oke, ke bawah sana mungkin. Kita masuk lagi ke dalam. Sampai... Wow... Akhirnya kita sampai Atlantis pakai Layla. Mantep ini. Wah gila gila, story developmentnya keren. Ini tempatnya si Alexios terjun yang aku bilang dua lantai ke bawah itu ya. Kemungkinan ya, kemungkinan. Atau bukan? Bukan dong kayaknya. Beda lagi, beda lagi. Aduh... Yuk, centernya arahkan kiri-kanan dulu. Mau lihat ada... Aduh... 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 Nanti kita harus masuk lagi ke dalam lagi. Aku akan mengingat London Loft. Aku sangat suka kelihatan. Kau mengingatnya? Kenapa kau tidak kembali? Kau tidak melihat report Kiyoshi? Abstergoll sudah mengekalkan. Kau sudah kompromis. Tidak, aku selesai mencari kira-kira. Kiyoshi, kamu baik-baik saja? Sudah tentu. Setelah menjelaskan perangkat terakhir kami, Tidak, aku melihat infiltrasi dari jauh. Apakah mereka mencari kisah yang aku tinggal? Ya, mereka menemukan USB key yang kau mengekalkan di bawah. Bagus, tergantung. Tidak mau keluar dari tergantung, akan cukup kira-kira untuk mengekalkan itu. Aku tidak perlu. Ini adalah kapal yang memiliki salah satu R.I.I.P. trang-tang. Kalau Alexios datang dari atas, kita datang dari bawah. Mantap sih. Di depan sekuriti, dan BOOM! Impresif! Semuanya dalam hack hari. Wow! Ini lebih terlambat daripada yang bisa saya bayangkan. Bagaimana mereka membangun semua ini? Tapi aku tidak ingin membeli kisah Isu. Ini berbeda dari Egypt. Ada elemen estetik yang sama, tapi... Hmmmm... 100 tahun sih pasti. Apa? Aku harus keluar dari suai diving ini sebelum saya mulai mengekalkan. Bisa masuk ke Atlantis? Akhirnya ganti baju juga jadi... Baju yang lebih... Casual untuk... Explore ya. Leola ke Altair juga? Aku masuk. Ada visual? Ya! Dari Tuhan, Leola. Ini Atlantis. Bagaimana kau merasa? Ada masalah dari perubahan? Tidak, aku baik-baik. Kedua ini... 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 kembali lagi enggak atau gimana Oh itu tuh jadi ini guys karena aku nggak record pas ngalahin kayak Minotaur atau bos-bos yang legendaris gitu setiap kita ngalahin tuh kita dapat sesuatu bulet gitu bentuknya kalau teman-teman yang main Assassin's Creed 1-2 pasti tahu istilah Adam's Apple nah itu kayaknya jadi kayak mekanisme buat ngelock ini kayaknya di Assassin's Creed Odyssey kalau dulu kayak collectible dapet info story ya gitu I need to find the I need to find the artifact that fits here kan ini berarti mungkin yang di sini kemungkinan loh ya kemungkinan karena sama-sama bulet nah kan aku harusnya punya dua dari Minotaur sama medusa mantap tuh oke ada empat guys berarti satu lagi yang ada di pulau deket kevalonia satu lagi di beauty ya oke siapa lagi yang itu ya Jarvis ya bisa nih nah aku punya dua cepat ini artifakt ini akan membantu kita menghubungi tempelnya kamu sepertinya sempurna seperti pemilik sebelumnya oke dua udah dua lagi oh itu Minotaur ya satu lagi gambarnya mata karena medusa kan gila 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 ini diluar ekspektasiku sih oke 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 udah kita masih punya waktu sedikit ini pasti masih ada di sini di pulau bawah ini mesaka ini terus medusa ada di atas ini petrified temple ya petrified jadi pembatu kan Harusnya satu lagi tuh disini Nih, pulau kecil ini Aku gak tau ini mungkin Antara giant atau golem atau apa Gak tau, karena begitu masuk Dulu waktu awal-awal gak bisa masuk kan Tapi begitu masuk Kayak pintunya tuh kayak di Dung Ya ditabrak sama Makhluk gede gitu Aku gak tau juga itu apa Terus Satu lagi katanya di Booty Booty ya, Booty ya Booty ya Booty ya Yang belum aku unlock Tentunya harusnya disini Wow, kemungkinan ini sih Gak tau, kayak keliatan di tengah-tengah Daunaw aja, feeling Gamer ku berkejolak Kithera Kithera itu mana ya Udahlah, nantilah Nanti, nanti, nanti Sekarang kita nyelesaikan yang ini aja dulu deh Delivering a champion Yang mana itu harusnya ada di Dimana ini? Gak tau guys, ntar Bukan ini Bukan ini Apakah harusnya dilakoni ya Nah, harusnya dilakoni ya Nah, ini dia Sip Sambil jalan-jalan dikit ya guys ya Nilangin apa ya Rasa Overwhelm ku barusan Karena tiba-tiba ketemu Atlantis Tiba-tiba Ketemu macem-macem Wah Wah Wah, 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 wah Tempel of Athena Oke Apakah ada Treasure satu Captain satu Oke Seharusnya gak Banyak Guards Seharusnya gak banyak Tentara lain Selain I should be a stupid Eh, 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 eh Batakar, Patakar, Batakar, Patakar Untuk Uh, uh, uh Oops I Oh siap, pake dagger ternyata Daggerku juga lumayan Tapi tetep lebih strong swordku sih Yo, let's go Tendang dong Tuh, tuh, tuh Easy, easy Nice, tampil Habis itu Oh, apa itu? Dapat inventory Nggak kelihatan ketutupan facecam Maaf guys Tendang baru-baru-baru Bukan, bukan, panjang ini Fruit glove Versus crown gun Ini aku dismantle dulu deh Ini war hero armor, bukan Seperti ini Atlantis sandals Hmm Kita compare dulu ya Tapi dia sama-sama Oh ini cuma equipku Nggak ada Nggak ada, oke lah Tidak ada yang menarik yang baru Kita langsung ke main questnya aja 30 menit sendiri guys Nelesain cerita tentang Atlantis tadi Wah, keren, keren, keren Salut Buat developernya Mantep Bisa masukin antara myth, legend, sama real life story Maksudnya Maksudnya Kan kota Separta Kota Aten itu kan beneran Antara karakternya Alexios atau enggak Aku nggak tahu Tapi kemungkinan sih enggak ya Sama karakter kayak Leonidas itu kan beneran ada Setauku ya Setauku Jadi, kalau salah dikoreksi aja guys Keren sih Jadikan side quest yang model easter egg gitu Keren sih Jadikan side quest yang model easter egg gitu Mantep juga Sekarang Ah, ini, ini Testicles Moga-moga bacanya nggak salah ya Namanya gitu sih Kau baru Tidak Jika ada latihan yang kau ingin Kau ingin Kau ingin, kita tidak hanya mengambil orang Atau Apakah aku kelihatan yang aku butuh latihan? Aku akan sendirikan oleh King Pausanias Untuk mengambil pangkration Maaf Aku tidak tahu Kau ada di sini untuk Testicles Testicles Oke, bacanya gitu ya Bacanya yang bener Testicles Terima kasih Selamat menikmati. Oh, dia akan. Lihat kampnya di islam yang paling sulit di Messinia. Selamat menikmati. Saya harus mendapatkan itu. Ada apa-apa yang akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan testicles ke Olimpuk. Di sini nih, Village of Gideon. Di sini ada side quest nanti aja. Kita sambil kejalan ke sana sambil eksplore tandatanya. Let's go. 100 meter, oke. Aduh, Fobosnya nggak nyusul lagi. Nggak bisa nyusul, yaudah. Ini apa nih? Tempat apa nih? Apakah? Oh, silo. Terus silo lagi. Ayo, tandai. Tandai dong. Silo lagi. Empat silo. Bisa namanya bandit camp kalau nggak salah. Atau camp biasa, nggak tahu deh. Ini ngapain lagi tidak, ini ngebug di sini. Mari. Empung, dekat. Jadi silo itu tuh tujuannya dipanahin gini guys, biar kebakar. Tapi kok nggak? Kok nggak ano ya? Kok kebakar ya? Kok nggak bisa dari... Nggak bisa dari bawah. Gimana nih? Nah, itu udah tuh. Bukan objektif sih sebenarnya. Tapi yaudah lah, nggak apa-apa. Sekalian lewat. Karena udah kena scan Icarus juga. Let's go. Ini udah. Tadi kena berarti. Satu. Dua. Five. Cuuu, hancur kan? Bener kan? Sip. Kita lihat peta lagi. Kita sambil ke selatan. Oh udah, udah langsung ke selatan. Udah. Nggak ada apa-apa lagi. Ntar, jalanku kemana? Oh, ke sana. Oke, oke. Aku naik bukit dulu, baru kita naik. Phobos. Tadi aku kayaknya salah ngebut Icarus ya. Namanya Phobos guys. Kadang aku lupa karena namanya terlalu banyak di sini. Wih, ini mah bukit. Phobos nggak bisa nanjak di sini. Sial, kenapa harus medannya berbukit-bukit gini. Tunggu, tunggu, tunggu. Phobos. Tunggu, Phobos. Kita naik ke bukit ini dulu moga-moga ya. Moga-moga. Jelak dong, masih berbukit dong. Yaudahlah, kita lewat. Sana ya, kali. Muter bisa ya. Kalo Phobos nanjak segitu mungkin masih bisa. Eh, Phobos. Ini Phobos. Eh, yang tinggal. Mantap. Let's go. Nah, ini kan nggak terjal nih bukitnya. Phobos masih gampang kalau lewat sini. Kebetulan nggak ada batu-batu juga. Wah, gila. Pemandangannya mantap sih ini. Salah satu yang environment-nya aku suka ternyata game ini juga masuk di situ. Selain kayak Genshin Impact, Final Fantasy Series itu udah. Buat aku kayak udah lumayan amazing gitu. Terus, buat aku masuk kayak gini. Mantap. Oke, udah sampai. Wey, 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 wey. Satu kapten doang. Ada silo lagi di situ. Oh, nggak ada banyak ternyata ya. Ada warehouse juga. Gards-nya lumayan juga. Oke lah. Kita mulai dari yang depan dulu. Aku harus mencoba untuk berhubungan. Yuk. Mantap. Oh, disana ada kayak informan. Si informan itu juga ya. Dan itu guard juga ya ternyata. Baiklah. Kapet nggak tuh. Kita masuk. Masuk kita incer si informan-nya ini dulu. Hmm. Kapet nggak tuh. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan dong. Alexios gitu loh. Nih. Dapat satu lagi. Ambil di sini. Mungkin. Nggak dapet panah dong. Eh, nggak dapet busuk. Eh, nggak dapet anak panah maksudnya. Padahal salah satu... ngerestock anak panah itu dari kayak gituan guys. Senjata-senjatanya musuh yang dirak-rak kayak gini. Padahal ini dapet normal arrow lumayan. daripada ngecraft sendiri ngabisin resource satu lagi ada di eh kok satu lagi ada di treasure nya ada di atas aku naik lewat mana mantap sebenernya udah selesai sih yang itu gak usah di kill juga gak apa-apa tapi oke lah gak usah di kill tugasnya udah selesai guys kita tinggal ke sini village of githeon tetanggaan doang ini harus nyari minyak minyak apa ini oke nah south of statue of orestes disana ada yang bisa disinkronize tapi aku mau kesana dulu sebelum kita closing guys hari ini lumayan guys ceritanya ya ada sesuatu misteri yang dibuka episode kali ini yaitu atlantis mana orang yang kita cari oh ini kita mau beli minyak ada disini lah lah udah bilang apa-apa ada yang khususnya ada yang khususnya yang testicles uses ah untuk pankratian lelaki itu harus dibuat fresh oleh masyata dan dia hilang aku tidak aku tidak meninggalkan tanpa tanpa kamu tidak mengerti aku hampir terbuka kamu selesai ya dan di posisi yang baik Buat ini akan mencari dari dia Jangan risau, aku tidak akan membuatmu dalam masalah Waktunya untuk test, please Way of Hades dimana? Oh ini aku belum buka ya Gethera Island Isle of Thieves Sebentar guys, aku lihat targetnya dulu dimana nih misi utamanya maksudnya Messenia Training is Messenia Messenia di bawah kah? Oh ini Messara Messenia Messenia dimana Messenia Messenia ada yang namanya Messenia gitu This is the southern part of Bay of Hades Shift break of Nestor Astaga Guys, Messenia dimana guys Training in Messenia Messenia Ibuia Lakis Malis Fokis Magedunia Tasos Lepnos Chios Abdros Amos Delos Konos Naxos Kos Paros Paros Dimana? Wih Oh ini astaga Messenia Belum aku buka dong Wah aku harus Serious farming lagi berarti hari ini Oke lah, gapapa Yaudah lah guys Ini BTW aku dapet Salah satu Kalo ngalahin Creature nya tuh Dapet Figurehead ya Figurehead Yang Minotaur sama Medusa Nantara aku pake Minotaur aja Sama aja sebenernya Gak ngubah apa-apa juga Oke guys Episode kali ini Sampai disini dulu Ceritanya bener-bener Agak main blowing sih sebenernya Terutama sejarahnya si Alexios ini Dan ternyata gabungin elemen Fantasi, myth, legend sama real gitu Keren Ya sekali lagi Thank you guys buat yang udah nonton Tetap jaga kesehatan guys Dan jangan lupa untuk Kasih like Share video ini Subscribe ke channel ini Kasih komen di bawah Atau kasih dislike pun gak apa-apa Tapi tinggalin aku opini Atau komen Yang bisa membangun Untuk channel ini biar bisa lebih baik lagi guys So kita ketemu lagi di episode selanjutnya Thank you guys dan Bye bye